Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek kontinu di sepatan kali ini sekarang saya akan mengulas bagaimana cara aman melakukan pinjaman online melalui aplikasi Instagram Oke jadi sini saya akan sedikit mencetokkan untuk salah satu pinjaman yang tersedia melalui aplikasi Instagram ya jadi disini sebelumnya saya menemukan untuk salah satu produk dari pinjaman online mereka menggunakan iklan namun dengan produk yang digunakan adalah aplikasi resmi dari aplikasi Playstore yang sudah resmi dan tetaftar dalam urutan jasa keuangan namun setelah saya telusuri untuk iklan tersebut dari Vintang atau pinjaman online dari Instagram itu ada unsur beberapa yang memang itu bisa dipastikan itu adalah penipuan ya Oke disini saya akan contohkan beberapa contohnya disini sudah saya ambil screenshot untuk salah satu ya akun-akun yang memberikan pinjaman online melalui aplikasi Instagram antara lain seperti pinjaman rp.id ini ya untuk namanya kemudian pinjaman online ksbrl kemudian pinjaman uang cepat ya rel akun kooperasi pinjaman dan disini ada pinjaman tunai edi Oke ini beberapa contoh yang saya ambil ada kredit note juga dan ini menggunakan ataupun memperlihatkan dari produk aplikasi ya seolah-olah mereka memiliki aplikasi dan mereka memasarkan melalui Instagram ya setelah saya telusuri dan coba menghubungi salah satu ataupun penjaman satu persatu dari penyedia pinjaman online melalui Instagram disini ada kemungkinan ya saya pastikan untuk pinjaman dari Instagram itu tidak ada yang aman ya secara keseluruhan nah disini dari pinjaman atau pinjaman rp.id ini menggunakan dengan level ataupun produk mengatasnamakan modalku Oke mereka harus ya mereka meminta DP kurang lebihnya ada sampai 3.150.000 ya untuk pinjaman 100.300.000 Oke ini sudah dapat dipastikan ini adalah penipuan dikarenakan mereka tidak memiliki lisensi ataupun jaminan apapun yang bisa mengembangkan untuk data-data kita dan uang yang sudah kita transferkan ya dan mengenai dari pinjaman online tersebut untuk yang resmi mereka tidak bakal meminta dari uang administrasi yang ditransorkan ya namun mereka hanya memotong dari pinjaman pokok yang nanti akan ditransorkan ke dalam rekening bank kita Oke kemudian disini saya mereview kembali nah jadi disini dapat kita pastikan memang tidak ada yang real dan tidak ada yang benar Oke ini dari pinjaman yang mengatasnamakan dari pinjaman koperasi ya koperasi yang tadi KSP Oke selamat sore saya ingin mengajukan pinjaman bagaimana caranya Oke disini harus mengirimkan foto KTP kemudian dengan kartu keluarga perekening tabungan kemudian isi formulir di bawah Oke ya jangkanya sampai 60 bulan ya ini sangat dan bisa dipastikan ini adalah bohong ya kalian jangan mudah percaya menggunakan ataupun dengan sistem pinjaman online seperti ini bahkan melalui aplikasi WhatsApp yang mungkin ada beberapa dari oknum-oknum yang memanfaatkan melalui aplikasi WhatsApp untuk mencari keuntungan pribadi Oke Oke kemudian ini menggunakan label dari aplikasi ya tunai ya tunai no tunai no kalau nggak salah ya benar Oke disini tidak membalas dan ini juga hanya dilihat ya mungkin mereka eh jarang sekali mendapatkan member ya dikarenakan menggunakan aplikasi Instagram itu sangat tidak aman untuk melakukan dan mengajukan pinjaman online Oke disini saya coba mengajukan kembali dan memberikan notif untuk bertanya bagaimana cara melakukan pinjamannya ini di salah satu akun Instagram yang lain ya Oke selamat surat saya ingin mengajukan pinjaman bisa bagaimana caranya ya Oke bisa Pak sebelumnya ada rencana PPKP apa ya Oke jadi ini untuk PPKP yang perlu kalian ketahui pinjaman menggunakan PPKP kalian bisa langsung datang saja ke KSP ataupun operasi di tempat rumah kalian itu saran saya kalian jangan menggunakan sistem dari penggunaan sosial media ini untuk mengirimkan data-data seperti untuk pengacuan dari pinjaman online dan ini 100% saya pastikan jika kalian melakukan pinjaman pinjaman online melalui aplikasi Instagram itu akan dapat mengembangkan kerugian untuk diri kita sendiri dan itu sudah dipastikan ada dari kemungkinan 80% mereka tidak akan mentransferkan pinjaman seperti apa yang kita minta namun mereka hanya merepat keuntungan dari uang administrasi yang akan kita transurkan sebagai jaminan dari uang DP ya katakala seperti itu jadi buat kalian untuk kesimpulannya sebut saja jangan lakukan pinjaman online melalui aplikasi Instagram bahkan satu kali pun jangan pernah ya karena itu sudah sangat tidak aman dan tidak dapat dipercaya sama sekali jadi hal baiknya kalau bisa gunakan aplikasi-aplikasi resmi yang sudah terdaftar di laut motoritas asa keuangan dan silakan kalau bisa saya cari beberapa review yang sudah saya update melalui akun dari YouTube ini sudah saya pasti semua dari aplikasi aku laku kredit pintar kemudian disini ada banyak sekali dari pantus aku atas isi kes ada pundi kredito dan ini memang sudah legal dan resmi terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh saja untuk video kali ini semoga informasinya penunfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati